Jiang Tianyi, Cao Qingyu dan lainnya terlalu sibuk. Yu Nyao sulit melindungi dirinya sendiri, jadi dia dilindungi oleh Ji Tian Xing. Dia juga tahu bahwa Ji Tian telah bertindak untuk melindunginya dan tidak punya waktu untuk mencari kelemahan susunan dewa. Jika kita terus seperti ini, kita hanya akan menunda waktu tanpa henti. Itu buruk bagi mereka. Oleh karena itu, dia berinisiatif kepada Ji Tian Xing. Tian Xing, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku akan kembali ke pagoda untuk memulihkan diri. Jika kamu tidak dapat memecahkan susunan dewa, kita semua akan terjebak di sini. Ji Tian Xing memiliki hubungan dari hati ke hati dengannya. Tak perlu banyak bicara soal alasan dan kepentingan kedua orang tersebut. Mereka semua mengenal satu sama lain dengan baik. Oleh karena itu, Ji Tian Xing tidak ragu-ragu dan menghalangi, dan mengangguk setuju. Sua Dengan kilatan cahaya ilahi, Yu Niao memasuki pagoda sembilan hari sepuluh juwe, kembali ke ruang waktu yang terdistorsi, dan keluar dari bahaya. Ji Tian Xing juga merasa lega dan tekanannya sangat berkurang. Dia terus mengeluarkan sihirnya untuk menahan pencekikan susunan dewa, dan juga dapat mengambil kesempatan untuk menampilkan keterampilan rahasia murid dewa dan mengamati susunan dewa kelima. Meskipun susunan ilahi berjalan dengan kecepatan tinggi, Bai Feng juga terus-menerus menyesuaikan, menutupi kelemahan susunan ilahi dengan berbagai cara. Namun, pencapaian dan pengalaman Ji Tian Xing dalam formasi jauh melampaui imajinasi Bai Feng. Tidak peduli betapa halus dan rumitnya susunan ilahi, itu akan menjadi jelas dan jernih di matanya. Dia dengan cepat menganalisis pembuluh darah dan simpul dari susunan ilahi. Kemudian, dia memilih titik terlemah dan paling rentan dari puluhan juta node aray. Proses ini terdengar sederhana, namun harus melalui banyak deduksi dan perhitungan. Hanya roh jahat seperti Ji Tian Xing yang dapat menganalisis hasilnya dalam waktu yang sangat singkat dan akurat. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, setengah seperempat jam berlalu. Ji Tian Xing akhirnya menemukan titik lemah di layar cahaya warna-warni yang menutupi langit. Iya, ayo serang bersamaku. Ji Wa Ji Tian Xing terkejut, nadanya nyaring, dan minuman rendah. Sambil memegang pedang penguburan di kedua tangannya, dia melancarkan sepuluh kekuatan yang berhasil dan mengacungkan pedang raksasa yang mempesona. Sua. Pedang Qian Zhang menerobos cahaya dan bayangan pedang di seluruh langit dan menghantam tirai cahaya warna-warni dengan suara yang memekakkan telinga. Namun, orang-orang sudah lelah menahan penggantungan susunan dewa, dan sulit untuk menyerang bersamanya. Hanya kekuatan Jiang Tian Yi yang kuat. Dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menembakkan tiga anak panah meteor dengan busurnya, mengenai titik lemahnya. Namun sayangnya, serangannya dan Ji Tian Xing gagal memecahkan tirai cahaya, hanya menyisakan sedikit celah. Ji Tian Xing tidak berkecil hati. Dia berkata dengan tegas, Ayo lagi, Jiang Tian Yi, kamu dan aku akan melakukannya pada saat yang sama. Jiang Tian Yi menurut secara alami, saat dia memotong pedang besar dengan seluruh kekuatannya, dia melemparkan empat anak panah meteor dengan busurnya. Pedang besar, yang berwarna emas cerah, mengandung kekuatan misterius yang kuat dan tak tertandingi. Itu adalah kekuatan baru. Jiang Tian Yi belum pernah terpapar padanya, dan merasa sangat kuat dan aneh. Sebab, inilah aksi jitian dengan kekuatan lima elemen dunia, tebasan dunia. Boom! Dengan suara gemetar di langit, tebasan dan panah meteor di dunia menghantam layar cahaya warna-warni pada saat yang bersamaan. Tirai tipis, setebal dinding, meledak di tempat dengan jarak beberapa ratus kaki, memercik. Hingga puluhan juta keping. Sebuah serangan berhasil, Ji Tian Xing dan Jiang Tian Yi dengan cepat menutupi kerumunan, menembus langit pedang, bergegas keluar dari celah. Sua! Dalam sekejap mata, mereka melarikan diri dari susunan dewa kelima dan sampai di tepi celah mancuan. Hanya ada tirai cahaya yang berdiri di depan mereka. Jiang Tian Yi bersemangat dan berkata dengan gembira, hanya ada satu susunan dewa yang tersisa. Bersama-sama, kita dapat menyelesaikan masalah burung phoenix putih. Cheo Xing Yu, Yangke dan Laner dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan, dan semangat mereka jelas-jelas santai. Tapi Ji Tian Xing masih tanpa ekspresi, mengerutkan kening dan mengamati tirai cahaya susunan dewa. Matanya fokus dan hati-hati. Pada saat yang sama, Bai Feng melepaskan susunan dewa kelima, memanipulasi susunan dewa ke enam dan melancarkan serangan. Tirai cahaya susunan dewa, yang jaraknya ribuan mil, melepaskan segala jenis gerakan sihir pembunuh dan membunuh Ji Tian Xing dan lainnya. Dalam benaknya, dia masih memikirkan metode serangannya. Kecepatannya dalam memecahkan pertempuran jelas melambat, bahkan memakan waktu hampir seperempat jam. Namun, jika saya terus seperti ini, meskipun saya masih memiliki enam kartu susunan dewa, saya hanya dapat menunda satu jam. Tidaklah cukup hanya mengandalkan kekuatan satu susunan dewa. Saya harus membuka array itu sebelumnya. Setelah mengambil keputusan, Bai Feng mengendalikan susunan dewa ke enam dengan satu tangan. Tangan lainnya menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuka tiga formasi dewa yang tersembunyi. Sua-sua. Sesaat kemudian, ada tiga lampu lagi di langit malam di luar jalur mancuan. Tirai tipis yang dibentuk oleh dewa guntur, memancarkan ratusan juta busur guntur, momentumnya sangat dahsyat. Tirai tipis lainnya dipadatkan oleh nyala darah, memunculkan nyala api nirwana yang membakar langit dan bumi, dengan kekuatan yang menakutkan. Tirai cahaya ketiga berwarna-warni, dibentuk oleh lebih dari 120 jenis hukum dan kekuasaan, dan tidak dapat diprediksi. Di bawah kendali Bai Feng, ketiga formasi dewa semuanya mempercepat operasinya, melepaskan berbagai keterampilan magis untuk membunuh Cao Ji Tian Xing dan lainnya. Boom! Bang, bang, bang! Wah, wah, wah! Semua orang langsung tenggelam oleh petir, bilah tajam, dan cahaya ajaib. Sial, dia masih memiliki barang bekas. Ada lebih dari enam formasi ilahi yang diadirikan di Mancuanguan. Untuk meningkatkan tekanan Tian Ji dan Tian Xing, kami hanya dapat menjamin keamanan. Situasi Cao Xing Yu, Yangke dan Laner menjadi genting dan bisa mati kapan saja. Laner, khususnya, segera terkena pedang dan pedang, meninggalkan lusinan luka di sekujur tubuhnya, menjadi kabur darah dan dagingnya. Melihat pemandangan ini, menuju darah sakit hati batu giyok biru, cantus yang marah pecah. Terlepas dari keselamatannya sendiri, dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Laner. Akibatnya, dia juga dimanfaatkan oleh guntur dan cahaya yang tak ada habisnya, dan segera digantung dengan darah dan luka. Baik suami maupun istri terluka parah dan efektivitas tempur mereka menurun tajam. Jika mereka tidak melarikan diri dari jalur mancuan, keduanya akan hancur berkeping-keping dan jatuh ke dalam susunan dewa. Melihat adegan ini, Yangke pun menunjukkan amarahnya dan mengangkat kepalanya untuk memarahi Baifeng. Meski pertahanannya kuat, dia bisa bertahan untuk saat ini. Namun, mustahil baginya untuk menyelamatkan pasangan King Yu. Sungguh menakjubkan dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, Ji Tian Xing hanya bisa membiarkan pasangan kerajaan kembali ke kapal perang giyok untuk menyembuhkan luka mereka. Kapal perang giyok itu menyusut menjadi seukuran wijen dan dimasukkan ke dalam tubuhnya olehnya. Akibatnya, hanya Ji Tian Xing, Jiang Tianyi dan Yangke yang tersisa dalam susunan dewa. Jumlah orang semakin berkurang, dan situasi ketiganya semakin berbahaya. Baik Jiang Tianyi maupun Yangke merasa cemas dan memandang Ji Tian Xing serta menaruh harapan mereka padanya. Anak Tian Xing, tidak mungkin terus seperti ini. Jika kita bertahan paling lama beberapa hari, kekuatan kita akan lemah. Tuanku, lakukan sesuatu. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya dengan suara yang dalam, jika Anda menunggu sebentar, saya punya cara. 3462 Mendengar kata-kata Ji Tian Xing, Mata Jiang Tianyi dan Yangke sama-sama cerah, menunjukkan warna harapan. Tuanku, apa yang telah Anda temukan? Krok penuh ekspektasi, tanpa sadar bertanya. Namun Ji Tian Xing tidak menjawab, dan seluruh tubuhnya bersinar putih dan menghilang. Tidak ada sosok dirinya di seluruh manusia yang dilewati cuan, hanya nafas rohnya. Baik Jiang Tianyi maupun Yangke menemukan bahwa Ji Tian Xing bukannya tidak terlihat, tetapi benar-benar menghilang. Namun, dia menghilang dari susunan ilahi, tetapi nafasnya tetap berada dalam susunan ilahi, di mana-mana. Hal yang aneh mengejutkan Jiang Tianyi dan Yangke. Faktanya, aksi Ji Tian menggunakan skill unik dari Hun Tian Wu Ji. Dia menyatu dengan langit dan bumi. Memang tidak ada, tapi ada di mana-mana. Dengan cara ini, semua jenis kekuatan magis dan ratusan juta pedang serta pedang yang dilepaskan oleh empat formasi dewa tidak dapat membantunya. Tidak hanya dia menghilang, dia tetap tak terkalahkan. Kecuali, satu gerakan Baifeng menghancurkan jalur mancuan, akan menghancurkan alun-alun 10 ribu mil menjadi ketiadaan. Jika tidak, Ji Tian Xing tidak akan pernah mengkhawatirkan hidupnya. Saat ini, Baifeng sedang dalam keadaan cemas. Dia bisa merasakan nafas Ji Tian Xing, tapi dia tidak bisa menemukan jejak Ji Tian Xing. Binatang kecil sialan, dia menghilang. Apa masalahnya? Di mana dia bersembunyi? Baifeng mengendalikan susunan dewa dan menyerang Jiang Tianyi dan Yangke, mencari Ji Tian Xing. Sayangnya, seperempat jam kemudian, dia tidak dapat menemukan Ji Tian Xing. Memanfaatkan periode waktu ini, Ji Tian Xing fokus mengamati susunan dewa tanpa gangguan. Dia akhirnya menemukan kelemahan dari palan ke-6. Kemudian, sosoknya muncul kembali dalam susunan dewa dan muncul di samping Jiang Tianyi. Jiang Tianyi, seranglah bersamaku. Nada suara Ji Tian Xing serius dan rendah. Dia mengayunkan pedang penguburan dan menggunakan kahlian uniknya untuk memotong pedang suci yang panjangnya 10 ribu kaki. Pedang membuka langit. Jiang Tianyi juga berusaha sekuat tenaga menembakkan panah bintang 6. Pedang raksasa yang membuka langit dan enam meteor membelah langit malam dalam keadaan paling cemerlang, melewati pedang dan pedang yang tak ada habisnya, dan tiba-tiba mengenai titik lemah. Susunan dewa. Hasilnya tidak diragukan lagi. Ada celah besar ditirai. Memanfaatkan kejutan dari susunan dewa, Ji Tian Xing, bersama Jiang Tianyi dan Yangke, melewati celah tersebut dan melarikan diri dari jalur mancuan. Meskipun, ketiganya meninggalkan reruntuhan jalur mancuan. Dan di depan mata mereka ada tiga tirai cahaya. Melihat ketiga tirai tipis itu, Yangke mengertakan gigi dan bersumpah, Anjing Bai Feng tua, kamu benar-benar tercelah. Berapa banyak formasi ilahi yang telah Anda atur. Keluarkan mereka semua. Jiang Tianyi tetap tenang dan tenang, dan berkata dengan nada rendah, bahkan jika Bai Feng adalah raja dewa yang unggul, sulit untuk mengatur lebih dari 10 susunan dewa tingkat raja tingkat menengah dalam beberapa hari. Oleh karena itu, dia seharusnya hanya tersisa tiga formasi dewa ini. Ji Tian Xing mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut alasannya, akan memakan waktu dua atau tiga bulan bagi Bai Feng untuk membentuk sembilan dewa tingkat menengah tingkat raja. Ah! Tanda tanya petik dua, krok penuh keheranan, sedikit konyol. Jiang Tianyi mengerutkan kening dan bertanya dengan wajah jelek, maksudmu, selain tiga formasi dewa, Bai Feng masih memiliki kartu. Bagaimana dengan itu? Ini tidak ada habisnya. Kapan kita bisa melarikan diri? Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, tidak apa-apa. Saya akan memecahkan formasi dewa sebanyak yang dia atur. Bagaimanapun, kecepatan formasinya tidak layak disebutkan dibandingkan dengan kecepatan saya memecahkan susunan. Dalam beberapa jam, kita akan dapat melakukannya melarikan diri dari blokade. Dengan kata-katanya, Jiang Tianyi dan Yangke merasa seolah-olah mereka telah menenangkan pikiran mereka. Selanjutnya, mereka terus bertahan dengan seluruh kekuatan mereka untuk melawan pencekikan tiga formasi dewa. Ji Tian Xing memunculkan kembali kahlian lamanya dan menggunakan rahasia Hun Tian Wu Ji. Dia menghilang dalam susunan ilahi dan memperhatikan susunan ilahi. Bai Feng tidak berdaya seperti biasanya. Dia tidak dapat menghentikan menghilangnya Ji Tian Xing, dia juga tidak dapat mengetahui di mana tubuh aslinya berada. Bagaimanapun, ini adalah kedua kalinya Ji Tian Xing berada di hadapannya. Dia bukanlah jenius jahat Ji Tian Xing. Bagaimana dia bisa melihat petunjuknya begitu cepat? Dipenuhi amarah, Bai Feng menyerang Jiang Tianyi dan Yangke dengan lebih ganas. Jiang Tianyi boleh saja mengatakan bahwa kekuatannya sendiri tidak vulgar, dan ada artefak tingkat raja untuk melindungi tubuhnya, yang aman untuk saat ini. Namun, Rock mengalami saat yang buruk. Pertahanan super unik dari klan Rock tidak lagi berguna. Dia segera dikalahkan oleh tiga formasi dewa, hitam dan putih. Tapi dia keras kepala dan bersih keras mengertakan gigi sepanjang waktu. Dia bahkan tidak berteriak kesakitan. Dia takut perhatian Ji Tian Xing akan terganggu. Apalagi dia tidak memasuki pagoda untuk menyembuhkan. Jiang Tianyi mencoba membujuknya, tapi dia juga menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia menjelaskan, cedera kulit seperti ini bukanlah masalah besar bagi orang-orang Rock kami. Semua orang mundur untuk menyembuhkan. Hanya kita bertiga yang tersisa. Saya tidak bisa mundur dan membiarkan Anda dan Tuanku bertarung sendirian. Dengan suara yang membosankan namun tegas, Jiang Tianyi menatapnya secara tak terduga dan mengulurkan ibu jarinya padanya. Segera, dua perempat jam berlalu. Ji Tian Xing menderita banyak luka sebelum perjalanannya. Sekarang dia menghabiskan banyak daya, dan pengamatannya terhadap susunan dewa juga melambat. Selain itu, susunan dewa petir ini jelas lebih rumit dan misterius dibandingkan enam susunan sebelumnya. Oleh karena itu, Ji Tian Xing menghabiskan dua kali waktu untuk menemukan titik lemah dari susunan dewa. Sua. Wah. Wah. Dia juga bergabung dengan Jiang Tianyi untuk menyerang kelemahan susunan dewa. Jika Anda tidak dapat mematahkannya sekali, Anda akan menyerang untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Akhirnya, setelah tujuh serangan berturut-turut, mereka akhirnya mematahkan susunan dewa ketujuh. Ketiga pria itu melewati jarak seratus kaki, lolos dari blokade susunan dewa, dan terus menangani susunan dewa kedelapan. Dibandingkan dengan susunan ketuhanan sebelumnya, susunan ketuhanan ini lebih kompleks dan lebih sempurna. Ji Tian Xing harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari kelemahan susunan ilahi ini. Dengan cara ini, waktu terus berjalan. Setengah jam kemudian, ketiga pria itu berhasil menembus yang kedelapan dan terus menghadapi yang kesembilan. Meskipun demikian, kecepatan Ji Tian Xing dalam memecahkan susunan semakin lambat. Namun, dibandingkan dengan semua dewa yang kuat, ini masih merupakan kecepatan melawan langit. Wajah Bai Feng lebih muram, dan hatinya juga tegang dan cemas. Untuk menunda kecepatan terobosan Ji Tian Xing, dia harus membuka tiga formasi dewa terakhir terlebih dahulu. Sua-sua. Tiga layar cahaya lagi, yang mencakup lebih dari 10 ribu li, menyala. Bai Feng memanipulasi susunan dewa untuk melepaskan serangan menghancurkan langit dan bumi, sambil merenung dalam hatinya, pantas saja utusan bintang juga jatuh ke tangannya. Anak ini benar. Benar penyihir iblis. Bertemu pria abnormal seperti itu. Kartunya sudah habis. Setelah paling lama dua jam, aku harus lari menyelamatkan hidupku. 3.463 Meski begitu, Bai Feng sudah memperkirakan hasilnya. Di seluruh wilayah Huo Sang, tidak ada yang bisa membantunya. Hanya utusan astrologi dan master domain lainnya yang memenuhi syarat untuk mendukung dan menyelamatkannya. Tetapi mereka yang kuat dalam raja dewa akan membutuhkan waktu tercepat delapan hari atau lebih untuk mencapai mancuanguan. Bagaimanapun, Bai Feng tidak dapat mendukung saat itu. Saya telah melakukan yang terbaik, peramal. Bai Feng menatap langit malam di utara dan mendesah dalam hati. Segera, satu jam lagi berlalu. Susunan dewa ke-9 juga dipatahkan oleh Jitian Sing, memecahkan jarak 100 sang. Jitian Sing, bersama Jiang Tianyi dan Yang Ke, melewati celah barisan besar dan terus menyerang barisan dewa ke-10. Terakhir, ketiga formasi ketuhanan ini lebih kompleks dan lebih kuat dalam pertahanan. Kekuatan ketiga orang Jitian Sing terus melemah, menyebabkan waktu yang semakin lama untuk menghentikan pertempuran. Dalam proses memecahkan susunan itu, Jitian Sing tidak memikirkannya. Dia menggunakan ruang itu untuk menggerakkan kekuatan sihirnya dan langsung berpindah ke jarak ribuan mil. Dengan cara ini, kita dapat melepaskan diri dari segel lebih dari 10 susunan ketuhanan tanpa merusak susunan ketuhanan. Namun gagasan ini tidak realistis. Semua 12 susunan dewa tingkat raja yang diatur oleh Bai Feng memiliki efek menyegel ruang. Oleh karena itu, Jitian Sing hanya dapat diselesaikan selangkah demi selangkah, satu persatu susunan dewa. Waktu berjalan sangat lambat. Bagi Bai Feng, setiap menit sangatlah menyakitkan. Satu setengah jam kemudian, susunan dewa ke-10 rusak, dan tekanan Jitian Sing sangat berkurang. Tiga jam kemudian, barisan ke-11 juga patah. Di depan Jitian Sing, yang ada hanyalah susunan dewa terakhir. Tekanan pada mereka kembali melemah dan penampilan mereka jauh lebih rileks. Wajah Bai Feng suram seperti es, dan matanya penuh kehilangan dan kengganan. Bagaimanapun, ini gagal total. Saya tidak bisa kembali ke surga. Dia menghela nafas dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan susunan dewa dan menggantung Jitian Sing. Namun kekalahan telah diselesaikan, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengubah hasilnya. Satu jam kemudian, Jitian Sing dan Jiang Tianyi bergandengan tangan untuk meledakkan celah pada susunan dewa. Meskipun mereka berdua lelah dan terengah-engah, kekuatan mereka lemah, dan nafas mereka melayang dan tidak teratur. Tetapi jika mereka menyerang seratus kali lagi, mereka akan mampu menembus tirai cahaya warna-warni dan keluar dari susunan dewa. Saat ini, Bai Feng benar-benar putus asa. Dia berhenti memanipulasi susunan dewa, melepaskan usaha dan perjuangannya, dan berkata kepada Jitian Sing, Tian Sing. Saya harus mengakui bahwa saya benar-benar meremehkan Anda. Dengan bakat, kekuatan, dan kemampuan Anda, Anda pasti akan menjadi yang terbaik di dunia di masa depan. Tapi kamu selalu hanyalah dewa. Kamu tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari kekuasaan mahkota dewa. Dunia telah berubah seribu tahun yang lalu. Di negeri Hautian saat ini, hanya Tuhan yang bisa menolak keinginannya. Kekuatan alam dewa dan kaisar berada di luar imajinasimu. Bahkan jika kamu bisa membunuh raja, ahli nujum, atau bahkan lebih banyak lagi master domain dan utusan Tuhan. Tapi bagaimana dengan itu? Kamu pada akhirnya akan mati di bawah pengepungan banyak dewa. Meski hanya sebatang pohon palem di bawah mahkota Tuhan, kamu bisa dengan mudah diremukkan sampai mati. Saat ini, kemarahan Bai Feng telah meredah, dan suasana hatinya tenang dan tenang. Apa yang dia katakan adalah tulus dan sepenuh hati? Dahulu kala, memang gua-gua besarlah yang menguasai daratan dan menjauhkan diri dari masyarakat umum. Tapi itulah sejarah, tidak peduli anda dan saya, tidak bisa tenggelam dalam kejayaan masa lalu. Langit telah berubah. Jika anda ingin hidup aman, anda hanya bisa melepaskan khayalan yang tidak realistis. Hanya ini yang dikatakan raja. Kamu bisa melakukannya sendiri. Dengan itu, Raja Phoenix Putih menghela nafas dan terbang menjauh. Suwa. Dia berubah menjadi api merah dan dengan cepat menghilang di ujung langit. Di dalam susunan dewa, Ji Tian Xing dan Jiang Tianyi masih bersama-sama menyerang susunan dewa. Terlepas dari cederanya yang menyedihkan, Yangke menunjuk ke arah pelarian Bai Feng dan bersumpah dengan marah, orang tua ini, beraninya kamu. Melihat bahwa kita akan menerobos garis pertempuran terakhir, dia bahkan melarikan diri terlebih dahulu, mengetahui bahwa miliknya hidup dalam bahaya. Jiang Tianyi berkata dengan nada yang relevan, sebenarnya, kita semua terluka parah dan kekuatan kita lemah. Jika Bai Feng bertarung dengan kita, dia mungkin tidak akan kalah. Sedikit harapan daripada mengambil risiko. Ji Tian Xing mengingat kata-kata Bai Feng dan menunjukkan ekspresi bijaksana, orang licik seperti dia punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Menjadi serakah dan gegabuh bukanlah hal yang baik. Hanya dengan berhati-hati Anda bisa hidup untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, Bai Feng tidak memiliki dendam terhadap kita. Dia hanya mematuhi perintah. Dia telah mengorbankan tiga dewa, ratusan elit, dan dua ratus ribu pasukan. Tidak perlu membawa dirinya masuk. Jiang Tianyi dan yang kekeduanya mengangguk setuju. Setelah hening beberapa saat, Rok bertanya, apa maksudmu dengan kata-kata yang dia ucapkan sebelum dia melarikan diri? Ji Tian Xing mengerutkan kening, saya pikir dia salah memahami niat kami, dan dia memiliki perasaan yang sama di dalam hatinya, lalu dia akan mengucapkan kata-kata itu. Faktanya, pria ini bukanlah pengganggu. Bahkan jika memungkinkan, kami akan bertemu lagi. Persimpangan lain, yang ketampak bingung dan bertanya, tuanku, apakah anda ingin mengejarnya ke sarangnya dan membunuhnya? Tanpa menunggu jawaban Ji Tian Xing, Jiang Tianyi terkekeh dan berkata, bukan itu yang kamu pikirkan. Persimpangan Tian Xing dan Gong Xi mungkin bermaksud baik. Rok kemasih tidak mengerti maksudnya, hanya menggaruk kepalanya, tidak berkata apa-apa lagi. Jiang Tianyi melanjutkan dengan mengatakan, sebenarnya, seperti Bai Feng, saya adalah putra dari klan kuno. Saya juga merasakan apa yang dia katakan. Ribuan tahun yang lalu, klan kuno adalah penguasa daratan, menikmati kemuliaan tertinggi, dan sumber daya. Namun, kemunculan Dewa Shuro menyapu semua gua besar, langit dan bumi, dan menyatukan seratus wilayah. Zaman kejayaan klan kuno telah berlalu, dan kita tidak boleh tenggelam dalam ingatan. Kita harus melakukan penyesuaian untuk beradaptasi dengan pola baru agar dapat bertahan hidup. Ji Tianxing mengangguk sedikit, dan berkata, mungkin Bai Feng berpikir bahwa keluarga Jiang dan saya bergandengan tangan untuk melawan Kaisar Dewa Shuro, dan akan berbicara untuk mengingatkan kita. Eh, Jiang Tianyi tertegun sejenak, dan ekspresinya agak malu, seharusnya seperti ini. Setelah jeda, dia bertanya dengan cemas, putra Tianxing, akankah Bai Feng melaporkan masalah ini kepada utusan Dewa dan Kaisar Dewa Shuro? Jika Kaisar Dewa Shuro menganggap kami orang Jiang memberontak, bukankah itu berbahaya? Tianxing melambaikan tangannya dan menghiburnya, Bai Feng seharusnya tidak melakukan itu. Klan Tiongkok kuno dan Tiongkok membentuk aliansi, bukan? Jika kita membiarkan Kaisar Shuro menemukan cara yang tepat untuk memimpin para Dewa ke gua, maka tempat lain akan berada dalam bahaya. Kita semua harus memahami kebenaran kematian bibir dan dinginnya gigi. 3464 Awalnya, Jiang Tianyi masih penuh kekhawatiran. Setelah mendengarkan nasihat Ji Tianxing, dia merasa lega. Keduanya terus melancarkan serangan sihir mereka dan menyerang lebih dari 20 kali sebelum mereka memecahkan tirai cahaya susunan Dewa. Boom! Ada suara yang sangat keras, dan celah sebesar 100 sang muncul. Di balik celah tersebut, terlihat langit malam yang dingin bersiul oleh angin pegunungan, dan tidak ada halangan lagi. Ji Tianxing dan Jiang Tianyi sama-sama menunjukkan ekspresi lega, dan Rokke menjadi lebih energi dan mau tidak mau menyerukan kebaikan. Akhirnya, kita telah menghancurkan 12 formasi Dewa, dan kita akan meninggalkan tempat hantu ini. Ketiganya segera melewati celah dan meninggalkan jalur mancuria. Di langit malam, ketiganya merasa rileks dan tidak terkendali. Jiang Tianyi mempersembahkan korban ke istana Kekaisaran dan menggunakan sihirnya untuk mengubahnya menjadi kapal Dewa. Ketika ketiganya memasuki istana, Jiang Tianyi mengendalikan istana untuk terbang ke selatan, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ji Tianxing dan Yangke memasuki ruang rahasia dan menggunakan kahlian mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Cedera Yangke adalah yang paling parah. Bahkan dengan bantuan Sendan, dia harus memulihkan diri selama lebih dari 10 tahun untuk pulih. Oleh karena itu, Ji Tianxing membiarkannya masuk ke dalam ruang waktu yang terdistorsi dan dirawat di bawah pohon Dewa Apidarah. Ji Tianxing juga memasuki ruang waktu yang terdistorsi. Dia pertama kali mengobati lukanya dan kemudian berlatih kung fu. Bagaimanapun, dia memperoleh banyak hal dalam perang. Semua cincinnya jatuh ke tangan Shenye, Wu Ren, dan Tianye. Setelah dia menyembuhkan lukanya, dia akan menghitung rampasan dan menghaluskan pecahan ketiga dewa. Dalam dua hari berikutnya, kapal perang suci yang diubah oleh Istana Kekaisaran melewati Kekaisaran Huo Sang tanpa hambatan apapun, dan tidak pernah diserang lagi. Pada saat yang sama, Gunung Sia Feng di tengah kawasan Huo Sang. Di lautan awan putih yang luas, di istana yang megah. Bai Feng duduk sendirian di ruang kerja dan memandang keluar jendela saat matahari terbenam. Ekspresinya agak kesepian dan berubah-ubah. Dewa Tianyi juga terbunuh. Dia adalah raja seluruh kerajaan. Huo Sangyu sedang mengalami kemunduran, belum ratusan ribu tahun, sulit mengembalikan masa kejayaannya. Bai Feng menghela nafas, mengeluarkan slip diok dan mulai menghubungi utusan astrologi. Utusan astrologi, rajaku mengumpulkan pasukan elit di daerah Huo Sang, menyergap di celah mancuan, dan bertarung dengan dewa-dewa asing itu sepanjang malam. Sayangnya, kami gagal. Maaf karena tidak bisa menangkap mereka. Aku hanya menundanya sebentar, malam. Tapi aku mencoba yang terbaik untuk membuat Tuhan mengerti. Bai Feng memberikan laporan singkat tentang hasil pertempuran dan melambaikan pesan ke slip giok. Wah! Setelah Yu Jian pergi, dia duduk di ruang kerjanya dan menunggu dalam diam. Sekitar seperempat jam kemudian, cahaya datang dari langit dan jatuh di depan Bai Feng. Inilah jawaban dari utusan astrologi. Bai Feng mengambil pesan itu dan membaca pesan itu dengan akal sehatnya. Suara agung utusan astrologi segera terdengar di benaknya. Maaf, Saudara Bai. Dalam pertempuran di jalur mancuan ini, kesetiaan Saudara Bai kepada Kaisar Ilahi dapat dilihat dari matahari dan bulan. Saya akan memberi tahu Kaisar sendiri di masa depan. Selain itu, kekuatan. Mereka Dewa Alien tidak bisa diremehkan. Saudara Bai bisa menunda satu malam, itu sangat berharga. Terima kasih Saudara Bai atas bantuannya. Persahabatan ini akan dikenang di hati saya. Tentu saja Saudara Bai, harap tenang dan tenang. Raja para Dewa Asing tidak akan lama lagi. Utusan ini pasti akan membunuh mereka. Dalam rencana perburuan Benazir, ini hanyalah permulaan. Mereka harus pergi jauh ke selatan, melintasi Huo Sangyu dan memasuki wilayah Cilong. Bengsi dan dua utusan Dewa lainnya, serta 17 Master Domain, datang dengan kecepatan penuh dan bertemu dari segala arah. Kita akan bertemu di selatan Cilongyu. Kita harus bisa menyelesaikan pengepungan di sana. Ketika saatnya tiba, pasukan Raja para Dewa Asing akan memiliki kemampuan yang hebat dan tidak akan lepas dari telapak tangan utusan mereka. Setelah membaca pesan di Slip Giok, Bai Feng diam-diam meletakkan pesan itu dan jatuh ke dalam keraguan-keraguan dan keraguan-keraguan. Dengarkan nada bicara utusan astrologi, masalah ini seharusnya tidak dilaporkan kepada Kaisar Ilahi. Bagaimanapun, pembunuhan beberapa Master Domain dan Raja Dewa secara berturut-turut hanya membuktikan kurangnya kemampuannya. Dia pasti ingin meminta dua dewa lainnya untuk membantunya membunuh Tian Xing dan yang lainnya secepat mungkin. Hanya dengan cara inilah kita dapat menebus diri kita sendiri. Pengepungan mereka akan ditutup di wilayah Naga Merah. Meskipun ahli Nujum itu tidak mengizinkan saya membantu, dia tidak menyuruh saya beristirahat dan menyembuhkan. Haruskah aku pergi atau tidak? Bai? Feng mengerutkan kening dan diam-diam menimbang dan mempertimbangkan. Untuk membunuh Tian Xing dan yang lainnya, Dewa Astrologi melakukan pertarungan besar. Lebih dari 20 pemilik domain bergegas membantu. Saya sangat dekat dengan kawasan Naga Merah sehingga saya akan dikritik jika saya tidak pergi. Baiklah, pergilah ke kawasan Naga Merah untuk bersenang-senang. Tapi satu hal. Lagi. Dia masih ragu-ragu dan ragu-ragu. Tian Xing dan yang lainnya mengenal Jiang Tianyi dari keluarga Jiang di Gunung Huolong dan pergi bersama. Saya tidak tahu apa hubungan mereka dan apa yang ingin dilakukan orang Jiang. Bolehkah aku memberitahukan berita itu kepada ahli Nujum itu? Jari Bai. Feng memukul bagian atas meja, merenung dalam waktu lama tanpa mengambil keputusan. 20 hari berlalu dalam sekejap. Istana Surgawi melintasi wilayah Huosang dan melaju ke wilayah-wilayah Naga Merah. Sebelum memasuki wilayah-wilayah Naga Merah dan melintasi perbatasan, Jiang Tianyi sangat berhati-hati. Mereka pernah disergap sebelumnya di jalur mancuan di perbatasan Huosang. Dia malu untuk melakukan kesalahan yang sama lagi. Namun kali ini aneh karena perbatasan Cilong tenang, dan semuanya seperti biasa. Tidak hanya tidak ada jebakan dan penyergapan, tetapi juga tidak ada anomali. Seolah-olah Master Domain Naga Merah tidak tahu mereka ada di sini. Begitu tidak normalnya, sebaliknya, biarkan Jiang Tianyi waspada dan bergumam di dalam hatinya. Cilde Tianxing menyinggung utusan astrologi. Orang itu mengerahkan banyak Master Domain dan Raja Dewa untuk mencegat dan membunuh kita. Apakah Master Domain Naga Merah tidak melakukan penyergapan di perbatasan? Apakah Anda ingin kami melonggarkan kewaspadaan kami? Lalu, dia menyergap di suatu tempat di wilayah Naga Merah, mencoba mengejutkan kita dan mengejutkan salah satu dari kita. Jiang Tianyi berspekulasi dalam hati, dan tindakannya lebih hati-hati. Dan kali ini, Ji Tianxing dan Yangke telah ditutup selama hampir tiga tahun. Cedera rok pulih lebih dari setengahnya, hampir pulih. Cedera Ji Tianxing telah pulih, dan dia telah menghitung rampasannya. Dia sedang menyempurnakan pecahan dari tiga dewa. Ada banyak sumber daya budidaya di cincin luar angkasa ke tiga dewa. Diperkirakan secara kasar, nilai sumber daya budidaya tersebut mendekati 300 miliar batu dewa. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Namun, sangat disayangkan bahwa tingkat sebagian besar sumber daya budidaya relatif rendah, dan Jiucheng adalah barang kelas atas dan kelas atas di tingkat raja. jumlah artefak, keterampilan sihir, persona pil, dan material tingkat raja yang lebih rendah relatif kecil. Ji Tianxing memilih semua pil ajaib tingkat raja, keterampilan sihir, perlengkapan artefak, dan material. Dia menyimpan beberapa pil dan bahan ajaib untuk digunakan sendiri, dan sisanya untuk jike, naga putih dan tak tertandingi. Semua sumber daya budidaya yang tersisa, termasuk semua batu dewa, dijejali di manik-manik perbaikan langit untuk diserap oleh dunia lima elemen. Sumber daya budidaya senilai 200 miliar batu dewa tidak terlalu menakjubkan baginya. Namun bagi dunia lima elemen, ini adalah kekuatan teror yang cukup untuk merangsang pertumbuhan seluruh dunia. 3465 Sumber daya 200 miliar batu dewa setidaknya dapat memperluas dunia lima elemen sebesar 10 persen. Dengan pertumbuhan dunia lima elemen, kekuatan Ji Tianxing juga akan meningkat. Selain itu, Ji Tianxing memurnikan pecahan tiga dewa, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Bahkan pohon api darah, yang menyerap 200 ribu tentara, banyak dewa dan roh dari tiga dewa, juga telah meningkat pesat. Sekarang ia telah tumbuh seribu kaki lebih tinggi, cabang dan daunnya semakin lebat, dan pelepasan nafas ilahi dan api darah juga semakin kuat. Dilihat dari tingkat artefak tingkat raja, itu berada di puncak artefak tingkat raja. Mungkin sebentar lagi, ia akan melahap lebih banyak darah dan jiwa yang kuat, dan ia akan menjadi raja tingkat menengah. Ketika Jitiansing sedang menyempurnakan bagian-bagian keilahiannya, sebuah ide muncul di benaknya. Dia ingat bahwa Lin Sue telah menyebutkan satu hal kepadanya sebelumnya, dan menanyakan ilusi darah apakah mungkin untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Raja Dewa ilusi darah terluka parah dan kehilangan tubuh dewanya. Jitiansing lah yang menggunakan cabang pohon dewa api darah untuk membantu Suehuan memurnikan tubuhnya dan menjadikan Suehuan sebagai raja dewa yang unggul. Saat ini, pohon api darah telah lama bertransformasi menjadi tingkat raja. Jitiansing tidak bisa tidak menebak. Dia mengambil cabang lain dari pohon api darah untuk menggantikan tubuh dewa. Saya tidak tahu apakah itu bisa berhasil. Jika berhasil, bukankah tubuh dewa tingkat raja? Selama dia berlatih keras, suatu hari nanti dia akan menjadi dewa sejati. Tetapi jika tidak berhasil, ilusi darah tidak hanya akan kehilangan tubuh Tuhan, tetapi juga kehilangan nyawa. Memikirkan hal ini, Jitiansing memutuskan untuk mempertimbangkan kembali. Satu setengah tahun berlalu dengan cepat. Fragmen dari tiga dewa semuanya disempurnakan oleh Jitiansing. Kekuatannya telah mencapai puncak Raja Ilahi, hanya satu langkah untuk menembus tiga alam. Pada saat yang sama, dia menyempurnakan 20 jenis hukum Sinto untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Saat ini, ia telah menguasai 420 hukum. Dalam hal jumlah aturan, ia memiliki lebih dari 10 jenis aturan dibandingkan Baifeng di Kihongjing. Jika Baifeng mengetahui rahasianya, dia akan menunduk. Apa-apaan? Raja Surgawi, yang bisa menggambar bersamanya, hanya memiliki kekuatan ganda dari Kerajaan Ilahi. Jumlah hukum Sinto yang dikuasai bahkan lebih banyak daripada dia. Setelah menyelesaikan latihan, Jitiansing bangkit dan bergerak beberapa saat. Dia mengelilingi pohon api darah untuk memeriksa situasi orang-orang. Cedera Yunyao sudah pulih dan sedang dalam proses kultivasi. Sebelum perang di Mancuanguan, dia memperkaya pengalaman tempurnya yang sebenarnya, tetapi juga membiarkan dia melihat kesenjangan antara dirinya dan Raja Tuhan yang kuat. Dia bekerja lebih keras dan lebih keras untuk meningkatkan kekuatannya. Namun sayang sekali Jitiansing tidak memiliki tanda-tanda menerobos alam dewa setelah pengamatan yang cermat. Tampaknya harapan hanya bisa ditempatkan pada Mutiara Ketujuh. Sebaliknya, situasi Jike yang agak diluar dugaan Jitiansing. Dia menerobos alam Shenjun sembilan kali lebih lambat dari Yunyao. Namun, dia telah mencapai puncak Raja Dewa dan mulai memberikan pengaruh pada negara Raja Dewa. Meskipun sangat sulit untuk menembus alam dewa, itu seperti melintasi parit alami. Namun dia sudah mulai mencoba dan jika gagal merangkum pengalamannya, terus mengkonsolidasikan fondasinya. Jitiansing dapat melihat bahwa dia memiliki dasar yang kuat dan sangat berharap untuk menerobos alam dewa. Kalau panjang berarti 1 atau 200 tahun, dan jika pendek berarti 3 atau 5 tahun. Selain itu, Naga Putih, Ji Wushuang, Zhenhong, Heilong, dan Kianyu semuanya berada di alam dewa dan Raja Superior. Semuanya bekerja keras untuk memultivasi diri mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah menyerah tanpa menerobos alam ketuhanan. Namun Jitiansing tahu bahwa tidak semua usahanya membuahkan hasil. Tidak semua orang akan mampu menerobos alam ketuhanan jika mereka mengikutinya. Beberapa hasil sebenarnya sudah ditakdirkan. Tentu saja, jika peluangnya besar, mungkin hasilnya akan berubah. Jitiansing membalikan pohon dewa dan bersiap meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi untuk melihat Jiang Tianyi. Tapi saat ini, suara surga yang terkubur terdengar di benaknya. Dua kabar baik, apakah kamu ingin mendengarnya? Sejak pengeburan surga menjadi artefak tingkat Raja, dia tidak pernah berbicara lagi. Ini adalah pertama kalinya mereka secara aktif menghubungi Jitiansing. Jitiansing tertegun sejenak dan bertanya, kabar baiknya apa? Tiga leluhur unik telah menjadi dewa. Nada pemakamannya tenang dan tidak ada gejolak emosi. Jitiansing mengerutkan kening dan agak terkejut. Tiga leluhur unik. Tiga leluhur unik yang mana di dunia pedang. Oh, itu dia. Jitiansing tiba-tiba menyadari, mengingat, dan terkeke, semuanya sudah terlalu lama, aku sudah melupakannya. Surga pemakaman terus menjelaskan. Selama bertahun-tahun, ia telah mengakar di dunia pedang, mencoba menyerap roh dan sumber daya langit dan bumi, dan kekuatannya terus meningkat. Awalnya dibatasi oleh tubuh pohon kuno dan tidak bisa menjadi dewa. Namun belum lama ini, saya kembali ke level raja, dan dunia pedang berkembang ratusan kali lipat. Bumi dan bumi telah banyak berubah, tenaga melimpah, dan sumber daya meningkat secara dramatis. Ketiga leluhur unik tersebut adalah yang pertama menerobos belenggu dan menjadi Tuhan yang sejati. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, ini menarik. Orang tua itu ulet, bahkan jika dia menjadi pohon tua, dia tidak akan putus asa untuk menjadi dewa. Sekarang dia menjadi dewa sejati. Dia bisa melepaskan diri dari perbudakannya dan menjadi manusia lagi dan bertindak sesuka hati. Dia berpikir sejenak dan berkata, baiklah, lemparkan ketiga leluhur Jue ke dunia lima elemen dan biarkan dia melindungi ayahku dan membimbingnya berlatih. Itu memang kandidat yang cocok. Transformasi dunia lima elemen juga telah membebaskan belenggu. Ratusan juta makhluk memiliki harapan untuk menjadi dewa. Ayahmu tidak terlalu memenuhi syarat. Dia masih dalam perampokan. Dengan perlindungan. Dan bimbingan dari tiga leluhur unik, dia pasti akan selamat dari sembilan perampokan dan menjadi orang suci bela diri. Jitiansing tersenyum dan berkata, dunia lima elemen telah saya sempurnakan. Masukkan ke dalam manik-manik perbaikan, meskipun makhluk-makhluk itu menjadi dewa, mereka tidak bisa terbang ke alam dewa. Ini juga alasan mengapa ketiga leluhur Jue sangat cemas, itulah mengapa saya memberi tahu Anda. Tentu saja, dunia lima elemen tidak lebih lemah dari alam dewa, dan tidak perlu terbang. Jitiansing berhenti berbicara tentang hal itu dan bertanya, bagaimana dengan kabar baik yang kedua. Raja Jinsan telah menjadi dewa, katanya pelan. Raja Jinsan, Jitiansing tertegun sejenak. Dengan pengalaman sebelumnya, dia menoleh ke belakang sedikit dan menebak jawabannya. Di dunia pedang, kepala klantuling, kan? Dengan baik, sejumlah besar master seni bela diri telah dikuburkan. Jitiansing cukup terkejut, sedikit luar biasa, para kurcaci itu masih bisa hidup. Saya sudah tidak memperhatikan mereka selama bertahun-tahun, tetapi saya sudah tumbuh sampai sejauh ini. Tampaknya orang tuling layak untuk dilatih dan dapat digunakan di masa depan. Ya, terjadi keheningan yang lama dan tidak ada lagi pembicaraan 3466. Meskipun demikian, Jitiansing sudah menjadi raja para dewa yang kuat. Dia hanya akan melihat ke depan, menatap alam Sinto yang lebih tinggi dan membuat rencana balas dendam jangka panjang. Dia tidak akan bernostalgia dengan masa lalu dan tidak akan membuang waktu dalam kenangan. Wu Hen belum ditemukan, dan lima dewa besar masih berada di puncak, memerintah dunia ilahi. Jika pertikaian darahnya tidak dibalas, dunia tidak akan damai. Namun dia juga tahu bahwa setelah mencapai kerajaan Tuhan, kemajuan kekuatan pasti akan melambat. Hanya setelah ribuan tahun orang kuat dapat menembus alam yang sama. Diperlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun bagi monster seperti dia, yang belum pernah terlihat sebelumnya, untuk secara bertahap meningkatkan wilayahnya. Dalam proses ini, dia memberikan perhatian yang tepat pada dunia lima elemen dan dunia pedang. Di saat yang tepat, dia juga akan membantu secara diam-diam membudidayakan makhluk dari kedua dunia. Baginya, makhluk di dunia lima elemen dan dunia pedang adalah basis masanya dan kelompok kekuatan masa depan. Dalam seribu tahun, mungkin sulit mencapai perubahan iklim. Tapi bagaimana dengan ribuan tahun, sepuluh ribu tahun kemudian? Mungkin pada saat itu, sejumlah besar raja dewa dan beberapa raja dewa akan muncul di dunia lima elemen dan bumi di dunia pedang. Itulah rakyatnya dan kekuatannya. Suara, bergulir terdengar, dan pintu batu kamar rahasia terbuka. Ji Tian Xing keluar dari ruang rahasia dan sampai di aula istana Tianyi Xing. Jiang Tianyi sedang duduk di aula dengan lutut bersilang. Dia menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan lukanya secara diam-diam, dan pada saat yang sama, dia mengemudikan istana untuk terbang ke selatan. Dia ingin mengendalikan istana untuk mengemudikan jalan, tidak bisa menutup pintu untuk menyembuhkan. Dalam kondisi penyembuhan ini, pemulihan cederanya sangat lambat, sejauh ini hanya 70 persen pasien yang pulih. Tapi dia suka menjadi bersih. Jubah bango putihnya yang compang kemping telah lama diganti dengan yang baru, dan rambut putihnya yang acak-acakan telah dirapikan. Ya Tuhan, di mana kita sekarang? Ji Tian menghampirinya dan bertanya. Jiang Tianyi membuka matanya, menyapanya, dan menjawab, Putra Tian Xing, kita baru saja memasuki wilayah naga merah belum lama ini. Ji Tian Xing menganggup dan bertanya, saat melintasi perbatasan antara kedua wilayah, apakah Anda disergap? Jiang Tianyi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi bermartabat, sejak Perang Dunia Pertama di Mancuria Berlalu, tidak ada serangan dan gangguan, dan tidak ada tanggapan dari wilayah Cilong. Namun terlebih lagi, semakin aneh dan tidak nyaman. Saya merasakan. Ji Tian Xing menganggup sedikit dan menganalisis, sejak Kaisar Sura menyatukan seluruh benua Hautian, keadaan menjadi tenang selama ribuan tahun. Para dewa dan penguasa domain itu memiliki pandangan yang lebih tinggi daripada yang atas. Ketika hal seperti itu terjadi, mereka tidak akan pernah menyerah apalagi tenang. Secara khusus, utusan astrologi akan mengumpulkan banyak master domain dan dewa untuk membunuh saya dengan segala cara yang mungkin. Namun, berita kekalahan Mancuang Wan menyebar, dan mereka harus bertindak hati-hati. Bahkan mereka akan membuat rencana baru, tidak terburu-buru. Tapi lain kali, begitu mereka melakukannya, itu akan menjadi halilintar. Masuk akal, Jiang Tianyi mengangguk setuju dengan suaranya. Sepuluh hari yang lalu, saya memanggil Tuhan ke surga dan membiarkan Ailiner Jahe membantu saya mengumpulkan berita. Pada saat yang sama, saya juga mengirim pesan kepada temannya Dong Tian, memintanya membantu saya menjelajahi situasi di sekitar. Tidak akan lama sebelum mereka kembali padaku. Ji. Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, dia, Mi Dong Tian, adalah yang terbaik dalam menanyakan berita. Mata dan telinganya ada di seluruh dunia. Tapi dia orang-orang Mi Dong Tian tidak saling mengenali. Mereka hanya peduli pada uang dan kepentingan, tapi kamu masih punya teman. R. Jiang Tianyi tertegun sejenak. Dia tidak tahu mengapa wajahnya sedikit merah dan matanya agak cerdik. Lihat postur tubuhnya, Ji Tian Xing samar-samar mengerti apa. Jiang Tianyi sedikit malu, jadi dia segera mengubah topik pembicaraan dan bertanya, Tuan Muda Tian Xing, bolehkah saya bertanya kepada Anda bagaimana Anda bermusuhan dengan utusan astrologi? Ji Tian Xing menjawab dengan ringan, pada awalnya, saya hanya berseteru dengan dua master domain. Kedua master domain tersebut menderita kerugian, jadi mereka pergi ke dewa astrologi untuk mendukung mereka. Akibatnya, saya membunuh salah satu dari dua master domain tersebut. Dan satu hilang, saya juga mengalahkan utusan astrologi dengan serius. Sejak saat itu, utusan astrologi memanggil banyak dewa dan penguasa domain untuk mengelilingi saya dengan hidup mereka. Begitu, Jiang Tianyi menganggup dan berkata dengan nada marah, itu utusannya sombong dan sombong. Mereka menganggap diri mereka sebagai penjaga kaisar ilahi dan tidak memperhatikan siapapun. Beberapa kali sebelumnya, ada beberapa utusan yang pernah ke gua yang dipimpin Tuhan. Semuanya mengangkat jari kaki tinggi-tinggi dan mengangkat diri ke langit. Jika ada yang menyinggung mereka, mereka akan dianggap tidak taat kepada Tuhan dan pengkhianatan. Namun nyatanya, banyak utusan Tuhan yang tidak sebaik para master domain tersebut. Di mata anak-anak zaman dahulu, utusan-utusan itu adalah anjing pelarian kaisar ilahi, dan merekalah yang paling sombong dan penuh kebencian. Melihat reaksi Jiang Tianyi, Ji Tianxing tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Anda tahu, saya membunuh master domain dan menyinggung utusan dewa. Apakah kamu tidak khawatir? Apa yang kamu khawatirkan? Jiang Tianyi bertanya tanpa sadar. Ji Tianxing berkata, menyebabkan masalah pada tubuh. Potong. Jiang Tianyi tidak berpikir begitu, dan berkata dengan atas senyum, apa yang perlu ditakutkan. Hanya saja dia membunuh beberapa master domain dan menyinggung utusan dewa, bukan kaisar dewa Shuro. Selama puluhan ribu tahun, kita hanya takut pada satu Tuhan. Setelah mengobrol beberapa patah kata lagi, Ji Tianxing menyuruhnya untuk merawat lukanya dengan baik. Jiang Tianyi berkata, tidak apa-apa, lukanya sudah pulih lebih dari setengahnya, tidak ada yang serius. Saat ini, kita datang dari langit dan jatuh ke dalam. Di depan Jiang Tianyi. Jiang Tian sangat gembira, mengulurkan tangan dan mengambil Yu Jian dan berkata, mereka pasti bertanya tentang berita itu. Saat dia berbicara, dia membaca pesan dari Slip Giok dengan akal sehatnya. Namun, setelah membaca berita di Slip Giok, ekspresinya sedikit aneh. Ji Tianxing bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Jiang Tianyi menjelaskan, bukan karena mereka kembali. Ji Udi lah yang meminta bantuan saya. Dua tahun lalu, keluarga mengirim saya dan tiga saudara laki-laki untuk mengalami dunia sekuler. Dan merekrut bakat untuk keluarga untuk menyempurnakan senjata dan mengisi kembali darah segar. Jiang Tianxing, saudara laki-laki kesembilan saya, adalah saudara tiri saya. Kami dekat satu sama lain. Dua saudara laki-laki lainnya berjauhan, satu di selatan dan yang lainnya di timur. Setelah setengah tahun kerja keras, saya telah bekerja keras selama setengah tahun. Saya tidak menyangka bahwa Chen Lan, kakak laki-laki kedua dari Sekte Kunobailian, juga berada di daerah Hengshan. Ketika Chen Lan mendengar berita, dia bergegas mencegat Jiang Tianxing dan merampas dua talenta pemurnian senjata yang dia rekrut. Mendengar ini, Ji Tianxing mengerutkan kening, seratus sekte kuno yang halus. Chen Lan, murid kedua. Jiang Tianyi menatapnya dan bertanya, Putra Tianxing, tahukah kamu aliran kuno berbagai ujian? Tahukah Anda Chen Lan? Ji Tianxing menganggupkan kepalanya dan berkata, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, Bai Lian Guzong adalah klan kuno yang mahir dalam alat pemurnian, sama seperti klan Jiang, klan Namong, dan api marah Dong Tian. Sebenarnya, sekolah kuno dengan banyak pemurnian benar-benar lebih baik daripada sekolah lain dalam hal pembelajaran dan detail alat pemurnian. 3467. Ekspresi Jiang Tianyi sedikit tertekan. Tuan Muda Tianxing, meskipun saya akui Anda mengatakan yang sebenarnya, saya tidak yakin. Batuk. Ji Tianxing terbatuk untuk menutupi rasa malunya dan menghiburnya, tidak apa-apa. Wajar jika klan besar naik dan turun, dan cepat atau lambat klan Jiang akan melampaui klan kuno Bai Nian. Jiang Tianyi merasa nyaman dan melanjutkan, sekolah kuno seratus pemurnian selalu mendominasi, dan memiliki dendam lama dengan keluarga Jiang, dan telah bertarung secara terbuka dan diam-diam. Bisakah sembilan adik laki-laki merekrut dua talenta pemurnian senjata terlebih dahulu? Chen Lan dengan apa yang harus dirampok? Sembilan adik laki-laki dan Chen Lan berselisih, lalu berpindah tangan. Akibatnya, sembilan adik laki-lakinya menderita kerugian, Chen Lan tetap menolak untuk melepaskannya, dan dia harus merampas dua talenta peralatan pemurnian. Sungguh tidak masuk akal. Ini terlalu penindas. Berbicara tentang masalah ini, Jiang Tianyi dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Pergi ke Hengshanyu untuk membantu saudara kesembilanmu. Jiang Tianyi mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, saudara kesembilan saya dan saya memiliki hubungan yang baik. Dia ada di dalam. Masalah. Saya harus membantunya. Tapi saya akan membawa Anda kembali ke keluarga Jiang, dan sekarang saya dikelilingi oleh banyak dewa. Situasinya sangat kritis sehingga saya tidak dapat membuat perubahan tambahan apapun. Ji Tianxing juga berkata, tetapi jika kamu tidak membantu, tidak hanya saudara kesembilanmu yang akan diintimidasi, tetapi dua talenta pemurnian senjata juga akan dirampok. Jiang Tianyi ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Tidak apa-apa, saudara kesembilan jarang keluar dan memiliki sedikit pengalaman. Kali ini, biarkan dia mendapatkan pengalaman. Bahkan jika Chen Lan bertindak terlalu jauh, dia tidak berani melakukan apapun pada Jiudi, jika tidak, dia akan memulai perang besar. Antara kedua keluarga. Ada pun dua talenta pemurnian artefak, mereka harus dirampok, sehingga kita dapat mencarinya nanti. Ji Tianxing menganggupkan kepalanya dan berkata, oke, putuskan saja. Setelah itu, dia bersiap untuk kembali ke ruang rahasia dan terus berlatih di Menara Dewa. Tapi saat ini, pita lain datang dari langit dan jatuh di depan Jiang Tianyi. Saat pita itu menghilang, ada potongan bambu giok. Jiang Tianyi dengan cepat mengambil slip giok dan membaca informasi di dalamnya. Sesaat kemudian, wajahnya menjadi muram dan ekspresinya menjadi serius. Teman Mi Dong Tian membalas suratku. Melihat ekspresi bermartabat dan nada seriusnya, Ji Tianxing juga memiliki firasat akan sesuatu yang buruk. Bagaimana kabarmu? Jiang Tianyi berkata dengan suara berat, temanku mendengar itu permukaan kawasan Cilong tenang, namun nyatanya, badai besar sedang terjadi. Para master domain dari wilayah sekitarnya tampaknya bergegas ke wilayah Naga Merah. Apalagi tidak hanya selusin master domain yang datang, tapi juga dua utusan. Mereka mungkin bertemu di wilayah Naga Merah dan memberi kita petir. Ji Tianxing menganggup dan berkata sambil tersenyum, tujuan mereka bukanlah kita, tapi saya. Jiang Tianyi sangat pintar, memahami maksudnya, dan dengan cepat berkata, Putra Tianxing, kamu meremehkanku. Saya tidak takut pada dewa dan penguasa domain itu. Saya tidak akan pernah mundur. Saya akan melawan Anda dan membawa Anda kembali ke surga. Ji Tianxing tersenyum lagi dan membujuknya, Anda harus tahu bahwa Anda mewakili orang-orang Jiang yang memimpin para dewa ke dalam gua. Anda tidak dapat membuat pernyataan dengan santai. Selain itu, saudara kesembilan Anda diintimidasi di daerah Hengshan. Anda harus pergi ke sana untuk membantunya. Jiang Tianyi berkata dengan tegas, Putra Tianxing, Anda adalah dermawan keluarga Jiang kami. Sekarang Anda berada dalam masalah, bagaimana kita bisa duduk santai dan mengabaikannya. Ada pun saudara kesembilan yang pergi ke distrik Hengshan menurut saya dapat diandalkan. Ayo pergi bersama, Ji. Tianxing berpikir sejenak, lalu menganggup dan setuju. Utusan astrologi memanggil selusin master domain untuk berkumpul di wilayah Naga Merah, dan mereka pasti telah memasang jaring besar. Kalau begitu, kita tidak perlu pergi ke Hengshan melalui jalan memutar. Jika Anda terus terbang ke selatan, ia akan melintasi seluruh wilayah Cilong, dan akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk terbang. Namun, wilayah Hengshan berada di barat daya wilayah Naga Merah. Setelah memutar, ia dapat menghindari penyergapan utusan astrologi. Awalnya, Jiang Tianyi tidak bermaksud pergi ke Hengshan untuk membantu Jiang Tianxeng. Sekarang dia mengetahui plot utusan astrologi dan mendapatkan persetujuan dari Ji Tianxing, dia mengubah arahnya dan terbang ke Hengshan. Sepuluh hari kemudian, Tianlongguan di selatan wilayah Cilong. Tempat ini terletak di perbatasan selatan wilayah Cilong, dan berada di luar wilayah Naga Merah 100 ribu mil lebih jauh ke selatan. Tianlongguan di pegunungan yang mengjulang tinggi, pegunungan terjal, tebing hingga 10 ribu kaki. Dibandingkan dengan jalur mancuan di Sangyu yang terbakar, area pos pemeriksaan ini lebih kecil, namun medannya lebih berbahaya. Awalnya, ini adalah garis perbatasan antara kedua wilayah, sebuah pos pemeriksaan penting, dan tempat para ahli strategi untuk memperjuangkannya. Namun selama ribuan tahun, Hao Tian damai, dan tidak ada perang antar wilayah. Pada hari kerja, hanya 100 ribu tentara yang ditempatkan di jalur Tianlong. Selain itu, 100 ribu perwira dan prajurit relatif bebas, dan mereka berpatroli serta berlatih sepanjang hari. Hingga lebih dari 10 hari yang lalu, ketenangan Tianlongguan terpecah. Pertama, Master Naga Merah, bersama beberapa kaisar dan lebih dari 200 dewa yang kuat, bergegas ke Tianlongguan dalam semalam. 100 ribu perwira dan prajurit siap berperang dan siap membantu Tuhan dan beberapa kaisar. Kemudian, pemimpin dan wakil wilayah Naga Merah bergandengan tangan untuk membentuk susunan dewa, dengan bantuan penuh dari beberapa kaisar, lebih dari 200 dewa, dan 100 ribu jenderal. Selama lebih dari 10 hari, mereka mengatur tiga formasi dewa tingkat raja secara berurutan. Jalur Tianlong menjadi tidak dapat ditembus dan dikelilingi oleh susunan dewa. Sifat mematikannya sangat mengerikan. Selama periode ini, ada master domain lain, dengan sejumlah besar dewa yang kuat, bergegas ke Tianlongguan satu demi satu. Setelah tiba di celah Tianlong, para master domain dan dewa ini tidak beristirahat, tetapi juga bergabung dalam barisan yang mengatur susunan dewa. Seluruh jalur Tianlongguan dipenuhi dengan ketegangan dan suasana mematikan. Semua orang tahu bahwa pertempuran yang mengguncang bumi akan segera terjadi. Ini seperti jalur mancuan di Huo Sangyu. Hingga saat ini, ada 17 master domain dan lebih dari 20 dewa kuat di Tianlong Pas. Ada beberapa orang misterius dan berkuasa yang tiba di sini malam ini. 100 ribu tentara tidak berhak mengetahui identitas mereka. Tapi lebih dari 20 dewa berkumpul di Istana Panglima Tertinggi, tapi mereka melihat wajah asli mereka. Ada empat orang yang datang. Tiga di antaranya adalah dewa. Utusan astrologi adalah pemimpinnya, dan Kuyun serta utusan bayangan pemotong datang untuk membantu. Adapun Raja Dewa keempat, itu adalah penguasa wilayah Murbei Api di sebelahnya, Raja Dewa Phoenix Putih. Situasi perang di jalur mancuan dan pengalaman Raja Dewa Phoenix Putih didengar oleh para dewa dan raja yang hadir. Semua orang menatap mata Bai Feng, juga penuh simpati. Bai Feng diam, berdiri dengan tenang di antara banyak dewa, tidak mencolok. Luka sang peramal belum sembuh, tapi sepertinya tidak ada efeknya. Wajahnya muram, matanya tajam, dan tubuhnya penuh dengan pembunuhan. Matanya menyapu banyak dewa dan raja di aula, dan dia berkata dengan suara yang dalam, pengkhianat yang pertama bertindak di surga pergi ke selatan dan membunuh beberapa penguasa domain dan raja dewa. Untuk pertama kalinya, dalam seribu tahun, hal semacam ini mengerikan dan kejam. Saya tidak ingin mengatakan omong kosong yang tidak perlu lagi. Singkatnya, kami telah mengumpulkan banyak pasukan kali ini, dan 30 dewa dan raja akan duduk dan membunuh mereka di Tianlong. Jika kamu membiarkan mereka melarikan diri lagi, semua orang di sini akan membuat permintaan maaf mereka sendiri. Termasuk Ben 3468. Ada keheningan di aula. Udara terasa membosankan dan menyedihkan. Semua orang benar-benar merasakan tekad sang peramal. Namun masyarakat tidak khawatir atau takut, melainkan penuh percaya diri. Omong kosong. 30 raja Tuhan yang kuat duduk, hampir seribu dewa yang kuat dan seratus ribu tentara. Barisan yang begitu mewah, belum lagi berurusan dengan beberapa dewa asing, bahkan jika memusnahkan dua tim utusan dewa bukanlah masalah. Selama dewa-dewa asing itu melewati celah Tianlong, mereka pasti akan mati, dan 10 orang akan mati tanpa kehidupan. Paket ini stabil. Masyarakat hanya perlu menunggu dengan sabar. Tetapi, karena dewa-dewa asing itu belum muncul, dan tidak tahu ke mana harus pergi, dewa astrologi menjadi kesal. Dia melihat ke langit malam di luar aula, dan berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi muram, menurut kecepatan para pengkhianat itu, hitung waktunya, mereka seharusnya sudah dekat dengan jalur Tianlong. Kuyun dan Jianying sama-sama mengangguk setuju. Ya. Selanjutnya, kita harus memasuki kondisi kesiapan tempur, berusaha menyembunyikan nafas, dan menunggu para pemberontak jatuh ke dalam perangkap. Dengan pelajaran dari Mancukuan, mereka pasti akan lebih berhati-hati. Jadi kita harus melakukan beberapa persiapan dan kirim beberapa pengintai untuk mencari di sekitar. Selama para pengkhianat itu melewati jalur Tianlong, mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tapi satu-satunya ketidakpastian adalah apakah mereka akan melewati jalur Tianlong. Ngomong-ngomong, bukankah menurutmu Raja Dewa Phoenix Putih itu berbakat dan bisa mendeteksi jejak para pengkhianat itu? Jika dia ingin mencari tahu, di mana pencurinya sekarang? Berapa jauh dari jalur Tianlong? Mata. Kedua utusan itu tertuju pada kerumunan dan berkumpul pada Bai Feng. Lebih dari 20 dewa yang kuat juga menatapnya dengan mata membara. Banyak orang yang iri. Lagi pula, jika Bai Feng bisa menarik perhatian dan rasa hormat dari ketiga utusan itu. Itu akan menjadi keberuntungan di masa depan. Utusan surgawi itu mengangguk sedikit, memandang ke arah burung Phoenix Putih, dan berkata, Burung Phoenix Putih, kamu memiliki karunia murid dewa, dan dapat meramalkan nasib baik atau buruk serta menyimpulkan rahasia surga. Terlebih lagi, Anda telah bertemu dengan para pengkhianat itu, dan Anda telah berperang dan berperang melawan mereka. Anda tentu tidak asing dengan situasi mereka. Pada saat kritis ini, saya ingin menyusahkan Anda untuk membacakan mantra dan berspekulasi. Meskipun, status utusan astrologi lebih tinggi dari Bai Feng. Namun dia tidak sekuat Bai Feng, dan mereka adalah teman lama. Di hadapan banyak dewa, utusan astrologi juga cukup sopan padanya. Tentu saja Bai Feng tidak berani menolak. Dia juga tahu bahwa peran terbesarnya datang ke Tianlongguan bukanlah untuk ikut serta dalam pertempuran. Sebaliknya, dia menggunakan nirwananya untuk membantu kami mencari jejak Jitian Sing dan lainnya. Saya akan mematuhi perintah para dewa astrologi. Bai Feng membungkukan tangannya dan berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di tengah aula. Para dewa lainnya menyerah dan berdiri di tepi aula dan menyaksikan burung Phoenix Putih mengeluarkan sihir dengan tenang. Burung Phoenix Putih mempersembahkan sembilan bendera misterius yang ditempatkan di dasar aula untuk membentuk susunan dewa sederhana. Kemudian, dia mengeluarkan kompas tembaga kuno dan duduk di tanah dengan lutut bersilang. Tiga dewa, tolong bantu aku. Bai Feng mengajukan permintaan. Tanpa ragu-ragu, ketiga utusan itu berdiri di arah yang berbeda dan membantunya melakukan casting sesuai instruksinya. Selanjutnya, Bai Feng mengabdikan dirinya pada metode rahasia, membuka nirwana dan menghancurkan pikiran, menyimpulkan dan menghitung jejak istana ke hendak surga. Ola itu sunyi, dan waktu berlalu. Dua jam berlalu dengan cepat. Banyak dewa dan pangeran sedang menunggu kecemasan. Mereka semua berbisik secara rahasia dan mempertanyakan apakah Bai Feng dapat diandalkan atau tidak. Untung. Pengecoran Bai Feng akan segera berakhir, dan hasilnya akhirnya dapat disimpulkan. Sembilan spanduk misterius semuanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kompas tembaga api di tangannya juga mekar penuh. Sepuluh cahaya ilahi berkumpul di atas kepalanya, membentuk tirai cahaya yang cemerlang, luas, dan mendalam seperti lautan bintang. Nafas luas dan tak terbatas yang tak ada habisnya, memancar dari tirai tipis. Di Aula, lebih dari 20 dewa dan raja, termasuk tiga utusan, semuanya tampak serius dan menimbulkan sedikit rasa kagum dan takut di hati mereka. Di hadapan mereka yang diam-diam menanyai Bai Feng, semua diam dan tidak berani ragu. Seperti kata pepatah, para ahli akan tahu jika ada. Di antara 30 dewa, kekuatan Bai Feng bukanlah yang terkuat dan hanya bisa menempati peringkat lima besar. Namun kemampuan sihirnya mengejutkan semua orang. Segera, gambar kabur dan kabur muncul di layar cahaya yang luas. Bentuk kapal dewa yang samar-samar, seperti kilat melintasi langit dan lautan awan, mendarat di tengah pegunungan yang mengjulang tinggi. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda akan menemukan bahwa tampaknya ada sebuah kota kuno di kedalaman pegunungan dengan puncaknya. Tapi itulah akhir dari gambarannya, dan hilang. Sua. Tirai tipis menghilang, dan sembilan lingkis serta kompas tembaga api semuanya sunyi dan redup. Bai Feng menyelesaikan casting dan membuka matanya. Lebih dari 20 dewa dan raja sedang menatapnya, dan ketiga utusan itu tidak sabar untuk menanyakan hasilnya. Bagaimana, apakah kamu sudah tahu di mana mereka berada? Bai Feng, di mana para pengkhianat itu sekarang? Apakah mereka dekat dengan jalur Tianlong? Menghadapi tatapan penuh semangat dari ketiga utusan itu, ekspresi Bai Feng agak berbeda. Air. Dia merenung sejenak, lalu menyingkirkan sembilan lingki dan kompas tembaga api, dan pupil nirwana di dahinya tertutup. Melihat dia tampak aneh, sang peramal bertanya dengan cemas, Bai Feng, apa yang terjadi? Ya, kamu bilang. Bai Feng ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, tiga utusan, pengkhianat itu sangat jauh dari kita, mereka itu bukan di daerah Cilong. Begitu hal ini dikatakan, ketiga utusan itu melebarkan mata mereka. Lebih dari 20 raja dewa juga sangat takjub dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa? Tidak di Cilong Yu. Apakah kamu bercanda? Kita semua sia-sia. Bai Feng, kamu pasti salah. Seperti yang saya katakan tadi, dia pasti tidak bisa diandalkan. Juga menyimpulkan mekanisme alami dan memprediksi nasib baik atau buruk. Itu omong kosong. Sayang sekali kamu bisa mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. Ola yang awalnya sunyi, meledak dalam diskusi, seruan dan pertanyaan. Bai Feng menjadi sasaran kritik publik dan dikritik serta disangkal oleh banyak dewa. Peramal itu tampak murung dan melambai kepada semua orang agar diam. Dia menatap Bai Feng dengan mata tajam. Dia bertanya dengan sangat serius, Bai Feng, eyeliner kami dengan jelas menemukan kembali bahwa gerombolan beberapa pengkhianat melewati ladang murbei dan turun ke wilayah naga merah. Apakah kamu yakin mereka tidak ada di Cilong sekarang? Yang lain. Tidak percaya pada Bai Feng, tapi dia percaya. Bai Feng menganggup dan berkata dengan nada tegas, saya yakin. Dan di mana mereka? Utusan Astrologi itu bertanya. Bai Feng mengerutkan kening dan berpikir sejenak dan menjawab, di barat daya, daerah Hengshan, tampaknya berada di wilayah Kekaisaran Hengshan. Lebih dari 20 dewa masih mempertanyakan dan mendiskusikan burung Phoenix Putih, tetapi dewa astrologi menekan postur tubuhnya dengan bermartabat. Dia berdiskusi dengan Kuyun dan Jianying dan membuat A segera mengambil keputusan. Pilih 15 dewa untuk tinggal di Tianlongguan dan bersiap. Sebelas dewa dan raja lainnya bergegas ke Kekaisaran Hengshan. Bai Feng, pergilah bersama kami dulu dan menyusul secepat mungkin. 3.469 Ini adalah keputusan yang diambil ketiga utusan tersebut setelah melalui musyawarah. Lebih dari 20 dewa dan raja yang hadir tidak punya hak untuk bertanya selain mematuhi. Terlebih lagi, perkataan Bai Feng tegas dan tegas. Banyak dewa yang tidak mudah dibantah. Karena ketiga utusan itu semuanya menganggapnya benar, mari kita tanggapi dengan serius. Segera, tiga kelompok orang dipilih dan dipersiapkan. Di antara 15 dewa yang kuat, enam di antaranya tertinggal di Tianlong pas menunggu target. Ini juga untuk berjaga-jaga jika Bai Feng salah. Ji Tianxing dan yang lainnya memasuki jalur Tianlong. Setidaknya mereka punya cukup kekuatan untuk melenyapkannya. Sebelas raja lainnya, dipimpin oleh seorang raja superior, mengemudikan kapal perang ke Kekaisaran Hengshan. Adapun tiga utusan dan Bai Feng, mereka memimpin meninggalkan Tianlongguan dengan artefak tingkat raja terbaik. Konon artefak tersebut merupakan peninggalan-peninggalan ibu pemenggal kepala. Benda ini bukanlah artefak serangan dan pertahanan, melainkan artefak terbang yang terbang melintasi angkasa dan menjelajah langit berbintang. Di hamparan luas alam semesta dan bintang-bintang, jepit rambut langit yang patah bisa mencapai ribuan mil dalam sekejap. Kecepatan terbang di alam ilahi menjadi dua kali lipat. Dibutuhkan waktu setengah bulan bagi raja dewa biasa untuk mencapai Kekaisaran Hengshan di wilayah Hengshan. Ketiga utusan dan Baifeng, mengandalkan kekuatan jepit rambut udara yang rusak, dapat tiba dalam waktu sekitar lima hari. Alasan mengapa mereka berempat memimpin adalah karena ruang dalam dari jepit rambut yang patah itu terbatas dan tidak dapat menampung begitu banyak orang. Jika Anda ingin terus berkedip dan berpindah ruang, Anda harus mengonsumsi banyak kekuatan suci. Keempatnya harus bergiliran untuk mengisi kembali kekuatan jepit rambut yang patah. Terlebih lagi, setiap kali Anda membawa satu orang lagi, daya yang dikonsumsi menjadi dua kali lipat. Jika Baifeng tidak memiliki murid nirwana dan nirwana, dia harus menyimpulkan mekanisme alami dan menemukan jejak Jitian Sing dan lainnya. Aku takut bahkan dia tidak mau membawanya. Daerah Hengshan, dalam wilayah Kekaisaran Hengshan. Di antara pegunungan Changel yang tak berujung, terdapat sebuah kota kuno yang mega bernama Kota Changel. Kota ini terletak di pegunungan terpencil jutaan mil. Pada hari kerja, jumlah dewa dan orang yang bepergian ke sini jauh lebih sedikit dibandingkan kota-kota utama lainnya di Kekaisaran Hengshan. Namun, Kota Changel terletak di jalur dewa, dan langit dan bumi sangat kuat. Pegunungan di sekitar Siong Cheng berisi sumber daya dan harta budidaya yang tak ada habisnya. Alhasil, jutaan foto di Kota Changel memiliki kondisi yang unik, dan yang kuat bagai awan dan talenta bermunculan dalam jumlah besar. Kota ini setelah ribuan tahun, meskipun di mana-mana memperlihatkan perubahan kehidupan dan jejak kuno. Namun, kota ini sangat makmur, dengan lebih dari enam juta protos hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Segala lapisan masyarakat yang berhubungan dengan budidaya Sinto pun berkembang hingga mencapai puncaknya. Setiap beberapa tahun atau dekade, beberapa ahli alkimia, peralatan, atau susunan yang hebat akan muncul di Kota Changel. Tentu saja, mereka adalah orang-orang kuat di Kerajaan Allah. Jika mereka lebih tua, mereka akan dihormati, direkrut secara luas, atau direkrut oleh kekuatan besar kekaisaran. Namun setiap beberapa dekade, akan ada beberapa master muda. Ini adalah pepatah jenius. Semua jenis bakat alkimia, bakat pemurnian senjata, dan bakat susunan. Orang-orang di Kota Changel telah lama terbiasa dengannya. Beberapa bulan yang lalu, Jiang Tian Sheng datang ke Kekaisaran Hengshan dengan misi merekrut anggota baru keluarga Jiang. Setelah mencari dan menguji dengan berbagai cara, kami tidak menemukan bakat ideal dalam memurnikan peralatan. Secara tidak sengaja, dia mendengar bahwa Kota Changel diberkahi dengan bakat-bakat unik. Oleh karena itu, Jiang Tian Sheng datang ke Kota Changel dengan harapan dan mulai mencari targetnya. Dia tidak sama dengan Jiang Tianyi. Jiang Tian bermaksud menghemat waktu dan langsung menempati tanah harta karun berupa bejana spiritual. Dia mengirimkan berita ke dunia luar dan menantang semua ahli pemurnian senjata. Untuk menarik para master itu, dia akan berpura-pura merajalela dan memberikan hadiah yang besar. Kemudian, dia memilih orang yang tepat dari banyak ahli peralatan pemurnian. Namun Jiang Tian Sheng tidak menonjolkan diri. Dia telah berkeliaran di sekitar kota Changel, diam-diam mengamati dan mencari target yang sesuai. Ngomong-ngomong, dia beruntung. Sepuluh hari yang lalu, kebetulan dua talenta muda mendirikan arena tantangan di Baihuayuan Nan Cheng untuk bersaing di depan umum untuk mendapatkan kekuatan dan pemurnian senjata. Setelah bertanya, Jiang Tian Sheng mengetahui bahwa kedua talenta muda tersebut adalah talenta muda paling terkenal di kota Changel selama hampir 100 tahun. Salah satunya adalah tuan muda tertua dari keluarga kaya, bernama Lin Shen. Yang lainnya adalah kakak laki-laki dari Kuil Tao Changel, bernama Zan Long Xiang. Keduanya masih sangat muda, mereka berdua berhasil menembus Raja Dewa tingkat atas belum lama ini, dan mahir dalam menyempurnakan senjata. Seperti kata pepatah, satu gunung tidak bisa menampung dua harimau. Apalagi keduanya sama-sama sombong. Selain berlatih Sinto, pintu samping yang Anda kuasai juga merupakan alat pemurnian yang sama. Penduduk kota Changel dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing mendukung Lin Shen dan Zan Long Xiang. Pendukung kedua kelompok ini kerap berpendapat bahwa idola mereka adalah si jenius pertama. Lin Shen dan Zan Long Xiang telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun demi nama palsu jenius pertama kota Changel. Kali ini, kedua jenius itu kembali berselisih, dan mereka berkompetisi di depan umum di Taman Bunga untuk memutuskan menang atau tidak. Jiang Tian Sheng menyelinap ke taman dan mengamati seluruh prosesnya dengan cermat. Hasilnya, kekuatan Lin Shen dan Zan Long Xiang sebanding, dan mereka masih tidak bisa membedakan suan-suan setelah sekian lama bertarung. Keduanya berubah untuk bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa menyempurnakan artefak terbaik secepat mungkin. Hasilnya masih imbang. Kedua pria itu menghabiskan jumlah waktu yang sama, dan artefak yang mereka sempurnakan memiliki kelebihannya masing-masing. Para penonton masih berpikir dan terbiasa dengan hasilnya. Namun Jiang sangat bersemangat sehingga dia menemukan harta karun itu. Karena Lin Shen dan Zan Long Xiang adalah talenta muda yang ia cari. Dia yakin selama dua talenta ini direkrut ke dalam keluarga Jiang dan dikembangkan dengan baik, dia akan menjadi pengrajin dewa di masa depan. Mengenai kesetiaan, Jiang Tian Sheng tidak khawatir, karena rakyat Jiang memiliki peraturan sejak lama. Jika nama keluarga asing atau keluarga negaraan asing masuk ke dalam keluarga Jiang, dia harus menikah dengan putra keluarga Jiang sebelum dia dapat dikenali oleh keluarga Jiang. Dengan cara ini, keturunan mereka juga menanggung darah keluarga negaraan Jiang. Hanya dengan cara ini kita dapat menyerap darah segar untuk rakyat Jiang, dan terus-menerus memperluas kekuatan kita, agar tidak menurun. Jiang Tian Sheng mencoba menemukan Lin Shen dan Zan Long Xiang dan mencoba menarik mereka. Awalnya, keduanya sangat bangga, tetapi Jiang Tian Sheng mengejutkan mereka dengan pertunjukan biasa-biasa saja. Belakangan, ia mengungkapkan identitasnya dan kekuatan pengrajin menengah, yang membuat mereka berdua kagum. Dengan kevasihannya, kedua orang jenius itu memahami keluarga kaya Jiang dan melihat harapan untuk menjadi seorang pengrajin. Alhasil, keduanya rela mengikuti Jiang Tian Sheng berlatih di keluarga Jiang. Namun sesuatu yang memalukan terjadi. Pada waktu yang ditentukan, Jiang Tian Sheng ingin membawa kedua talenta itu meninggalkan kota Chang'el, tetapi mereka berdua menyesal dengan satu suara. Alasannya sederhana. Kedua orang jenius itu tidak tahan satu sama lain. Ada kamu dan aku, dan aku tidak memiliki kamu. Tidak peduli bagaimana Jiang Tian Sheng mencoba membujuk dan menengahi, kedua orang jenius itu tidak mundur. Dia hanya bisa mengambil salah satunya. Pada saat ini, Chen Lan, murid kedua dari Sekolah Kuno Seratus Pemurnian, muncul. 3470. Ada perselisihan lama antara Klan Kuno Bailian dan keluarga Jiang, yang belum terselesaikan selama ribuan tahun. Meskipun Dewa Pedang membantu keluarga Jiang untuk mengatasi krisis untuk sementara waktu, dia juga menekan Aliran Kuno Seratus Pemurnian. Namun nada dan kebencian ini selalu diingat oleh Aliran Kuno. Namun, Hao Tian bersatu dan Kaisar Shuro bertanggung jawab atas seluruh dunia, berniat untuk menghancurkan Klan Kuno. 18 Klan Kuno harus membentuk aliansi agar tetap hangat. Untuk menghindari kehancuran aliansi Klan Kuno, kita hanya bisa menekan kebencian dan berhenti berkelahi dengan Klan Jiang untuk sementara. Namun meski begitu, pertarungan dalam kegelapan tidak bisa dihindari. Jiang Tian Sheng meninggalkan Tuhan untuk memimpin gua, tidak hanya untuk mengalami dunia sekuler, tetapi juga untuk merekrut murid. Tapi Chen Lan berbeda. Dia baru saja meninggalkan Sekolah Kuno Bainian dan pergi ke Kekaisaran Hengshian untuk menghadapi beberapa permusuhan lama. Secara kebetulan, dia datang ke kota Chang'el dan menemukan nafas Raja Tuhan. Dia menemukan Jiang Tian Sheng. Kemudian, dia mengetahui bahwa Jiang Tian Sheng telah merekrut dua pengrajin berbakat, dan dia memiliki ide untuk merampok orang. Jika orang Jiang ingin menyerap darah segar, mengapa tidak mengamalkan agama Kuno? Bahkan, 18 klan Kuno akan terus menyerap bakat asing, untuk mempertahankan kelangsungan hidup puluhan ribu tahun. Terlebih lagi, Chen Lan mengetahui bahwa kedua orang jenius itu tidak setuju, dan gagasan merampok orang menjadi semakin kuat. Dia juga menemukan dua orang jenius, menyamar sebagai murid sekolah praktik kuno, dan merekrut mereka ke dalam sekte tersebut. Selain itu, dia memuji sekolah kuno pemurnian ke surga dan menurunkan keluarga Jiang ke bawah. Ia pun ingin mengembalikan kedua talenta tersebut. Namun, kedua orang jenius itu keras kepala dan menolak berjalan bersama. Chen Lan hanya bisa memikirkan cara lain. Jiang Tian Sheng tahu tentang masalah ini, jadi dia pergi ke Chen Lan untuk mencari teori. Saat bertemu, mereka harus bertengkar, saling menertawakan dan mempermalukan satu sama lain. Kemudian mereka bentrok, bertempur di pegunungan di luar kota, menghancurkan puluhan ribu mil gunung dan sungai. Chen Lan adalah kakak kedua dari sekte kuno. Dia telah mempraktikkan Taoisme selama sepuluh ribu tahun, dan memiliki enam puncak kerajaan ilahi. Jiang dilahirkan untuk menjadi tuan muda kesembilan dari keluarga Jiang. Dia baru mempraktikkan Taoisme selama tujuh ribu tahun. Dia memiliki lima kekuatan di kerajaan ilahi. Alhasil, bisa dibayangkan Jiang Tian Sheng mengalami kerugian dan mengalami sedikit luka. Untungnya, keduanya tertahan. Mereka mempunyai andil yang besar dalam kompetisi tersebut, sehingga mereka tidak berani memberikan beban berat kepada mereka. Agar tidak membuat keributan besar dan menimbulkan pertempuran antara klan Jiang dan Bai Lian Guzong, maka akan dikritik oleh klan lain. Setelah konflik, Jiang Tian Sheng penuh dengan keluhan, jadi dia mengirim pesan kepada Jiang Tian Yi untuk meminta bantuan. Perekrutan dua orang jenius juga menemui jalan buntu. Tidak peduli Jiang Tian Sheng atau Chen Lan, mereka berada dalam dilema. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membujuk kedua orang jenius itu. Agak tidak realistis untuk memiliki kedua orang jenius itu disaku mereka. Namun hanya menerima satu, saling memberikan yang lain, keduanya enggan. Tentu saja, penculikan paksa dua orang jenius ini bukan tanpa pertimbangan mereka. Tapi itu tidak bisa dilakukan. Bagaimanapun, baik keluarga Jiang maupun seratus klan kuno yang beradab tidak mampu kehilangan muka mereka. Klan kuno pernah berdiri di puncak daratan. Nah, kalau mau merekrut anak asing masih perlu merampok mereka. Sayang sekali. Matahari sedang terbenam. Di rumah King Luan di utara kota Changel. Ji Tian Xing, Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng semuanya duduk di meja batu di bawah pohon pinus kuno, minum teh dengan tenang. Istana ini terletak di puncak King Luan Peak, 800 mil sebelah utara kota Changel. Seluruh istana dikelilingi oleh awan tipis, dan ketiga orang itu duduk di dalam istana, menghadap kota Changel tidak jauh dari situ. Jiang Tian Sheng menggosok alisnya dengan ekspresi tertekan di wajahnya, dan berkata kepada Jiang Tianyi, tujuh bersaudara, begitulah situasinya. Anak laki-laki Chen Lan tidak masuk akal. Benar-benar penuh kebencian. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Kalau tidak, kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Keluarga Jiang akan dipermalukan, dan aku tidak akan bisa mengangkat kepalaku di depannya. Jiang Tianyi mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, kekuatan Chen Lan kuat, tapi itu tidak cukup untuk rasa takut. Kita akan bertemu dengannya nanti. Masalah utamanya sekarang adalah kedua talenta muda itu bersaing satu sama lain. Jika Anda ingin membawa keduanya kembali ke keluarga Jiang, Anda harus mencoba menyelesaikan dan membujuk mereka. Jiang Tian Sheng mengangguk, ya, Chen Lan melihat hal ini, hanya mantap, bagaimana tidak menyerah. Tujuannya jelas, setidaknya untuk mengambil talenta muda. Jika dia bekerja lebih keras dan dapat mengambil keduanya, dia akan menghasilkan banyak uang. Ini bocah itu sangat tidak tahu malu. Saya menemukan dua talenta itu terlebih dahulu. Saat menyebutkan masalah ini, Jiang Tian Sheng sangat marah dan terus mengeluh. Meskipun dia dan Jiang Tianyi adalah saudara tiri, tinggi dan penampilan mereka sangat mirip. Namun, terdapat perbedaan yang jelas dalam pakaian dan temperamen mereka. Jiang Tianyi berambut putih dan mengenakan jubah rambut bangau. Pakaiannya putih dan kepribadiannya tenang. Jiang Tian Sheng penuh dengan rambut emas, mengenakan baju besi emas gelap dan membawa pedang ajaib. Dia impulsif dan tidak dewasa. Kedua bersaudara itu bertukar pandangan dalam waktu yang lama, namun tidak memikirkan cara yang praktis. Jitian Xing, yang telah lama terdiam, berkata, situasi saat ini tidak rumit. Kita tidak bisa membiarkan Chen Lan sukses atau secara paksa mengambil dua talenta. Ayo kita pergi ke Chen Lan dulu dan memaksanya mundur. Lalu, temukan dua talenta muda dan mencoba membujuk mereka. Kemudian mereka dapat membawa mereka kembali ke keluarga Jiang. Seharusnya belum terlambat, mari kita bertindak sesegera mungkin. Jiang Tianyi menganggup dan bangkit tanpa sadar. Jiang Tian Sheng duduk di kursi batu, menoleh dan menatap Jitian Xing. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Jiang Tianyi, tujuh bersaudara, siapakah pria ini? Bukankah aku baru saja memperkenalkanmu? Jiang Tianyi memelototinya, sedikit tidak senang. Ini Tuan Tian Xing, temanku. Jiang Tian Sheng mengerutkan kening lagi dan bertanya dengan suara rendah, tujuh kakak laki-laki, ini adalah rasa terima kasih dan kebencian dari keluarga Jiang kami dan sekolah kuno Bailian. Tidak pantas bagi Anda untuk membawa orang luar untuk ikut campur dalam masalah ini. Jiang Tianyi dengan sengaja memasang wajah di wajahnya dan menamparkan bagian belakang kepalanya. Dia berkata dengan marah, Xiao Jiu, kamu harus bersikap sopan kepada Tuan Muda Tian Xing. Jangan besar atau kecil. Dia adalah orangnya sendiri, bukan orang luar. Ayolah itu bukan orang luar. Jiang Tian Sheng menutupi bagian belakang kepalanya, mengerutkan kening dan bergumam, saya benar-benar ingin membawanya ke Fuchanlan. Kaisar kuno Bailian harus mengambil ini sebagai contoh. Kami akan dikritik oleh klan lain. Jiang Tianyi menjadi lebih marah. Dia memandangnya dengan serius dan minum dengan dingin, Xiao Jiu, bisakah kamu berhenti berpikir keras? Kamu tidak percaya tujuh bersaudara, kan? Apakah? Kamu harus memberitahuku identitas aslinya sebelum kamu menyerah. Mendengar ini, Jiang mata Tian Sheng tiba-tiba berbinar. Dia mendongat dengan penuh harap dan bertanya, apa maksudmu, tujuh bersaudara? Apalagi yang dia punya. Katakan. Baru kemudian Jiang Tianyi waspada. Dalam ketidaksabarannya, dia mengatakan sesuatu dari mulutnya. Tapi Jiang terlahir dengan keinginan yang kuat untuk mengganggunya dengan jawabannya. Jiang Tianyi sangat kesal sehingga dia hanya bisa menghela nafas dan dengan sungguh-sungguh berkata, Xiao Jiu, kamu adalah saudara laki-lakiku. Aku sudah memberitahumu rahasia ini, tapi kamu harus menyimpannya. Jiang penuh harap dan bersemangat, menganggup dengan liar seperti ayam mematuk nasi. Jiang Tianyi berkata dengan wajah serius, putra Tianxing ini adalah dermawan besar yang menyelamatkan keluarga Jiang kami ribuan tahun yang lalu. Paman kedua dan paman ketiga adalah murid terdaftarnya. Dia adalah Grandmaster kami. Ga, Jiang Tianxing langsung ketakutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!